Ya teman-teman di Pekan 6, saat ini di pengukiman pada penduduk Kampung Empang, Jakarta Utara yang 9 pagi tadi mengalami kebakaran hebat di pengukiman penduduknya. Saat ini sudah mulai dipadamkan, artinya kepadam kebakaran sedang melakukan proses pendinginan. Ini di belakang saya tepat lokasi rumah-rumah keluarga yang menjadi korban kebakaran di daerah penjaringan Jakarta Utara. Namun hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi mengenai adanya korban yang terdampak dari kebakaran ini, lalu berapa ratus rumah yang terdampak. Namun menurut informasi warga yang berada di sini mengatakan ada lebih dari seratus rumah yang terdampak dari kebakaran di penjaringan Jakarta Utara ini. Dan sudah ada 21 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman api di perumahan di pembunuhan warga di kampung Empang, Jakarta Utara. Dan memang hingga siang hari ini, setelah 3,5 jam, petugas Damkar ini berusaha memadankan api, lalu sekarang sedang dilakukan proses pendinginan. Namun asap dan udara di sini masih sangat tidak baik. Tadi juga warga yang mendekat ini terus dihimbau karena asap ini adalah asap beracun. Sehingga kami juga web media ini menggunakan masker karena mata kita pun perih yang ada di sini karena asap ini masih besar, lalu masih banyak abu-abu yang menyambar ke gang-gang di rumah sekitar pemukiman yang terdakar. Dan saat ini tugas mobil Damkar yang juga masih sedang melakukan pendinginan. Lalu di belakang saya ini juga bisa terlihat ini warga yang masih menonton. Proses pemadaman kebakaran ada warga yang memang terdampak, tapi ada juga warga sekitar yang hanya sedang ingin menonton saja proses evakuasi yang sedang dilakukan hingga sore hari ini. Banyak sekali kepala keluarga yang terdampak dari kebakaran ini salah satunya ada Pak Asem, Pak Yusuf, dan juga Pak Demi. Boleh diceritakan Pak tadi kejadiannya seperti apa? Kalau kejadiannya sih kembali aku paham ya soalnya pagi banget itu jam tengah kemilan. Itu api itu udah tiba-tiba di atas, mulak di atas rumah. Di atas rumah itu api udah mulak, pas angin, angin kenceng banget. Tapi prosesnya simpat sekali katanya begitu ya Pak? Dulu udah lama sih, tahun 2014 atau berapa? Udah tiga kali kembali. Oh ini udah yang ketiga kali ya? Udah yang di tiga kali. Oke, lalu ada barang yang sempat diselamatkan juga Pak? Gak, ada yang diselamatkan. Karena kita diselamatkan itu cuma nyawa. Kalau barang-barang itu dianggung, tapi nyawa itu yang penting. Oke, mungkin boleh diceritakan Pak tadi proses dilamatkan diri dan juga keluarga. Alhamdulillah tapi selamat semua ya Pak? Selamat semua. Gak ada yang korban. Yang korban itu cuma barang-barang semua. Barang-barang aja. Iya, baik. Terima kasih Pak B. Oke, siap-siap. Makasih Ibu. Nah ini adalah lokasi yang sangat dekat dengan pemukiman warga tepat di belakang tembok ini. Namun bisa dilihat di sini warga bahkan anak-anak itu berkumpul untuk menonton. Begitu, ini sangat membahayakan sebenarnya dan sudah dihimbau juga oleh petugas untuk tidak mendekat. Namun sejak tadi proses pemadaman masih berlangsung, bahkan ini sepertinya himbawan atau anjuran dari petugas ini tidak didengarkan oleh anak-anak ataupun keluarga yang mendekat. Dan bukan luar korban, ini yang masih menonton dan menjadikan tempat ini sebagai wisata bencana di kawasan Kapur. Terima kasih.